Sementara itu sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di kawasan Durensawit, Jakarta Timur dibubarkan polisi karena kedapatan mengonsumsi minuman keras. Warga di permukiman tersebut mengeluh kepada polisi, mereka yang mabuk kerap berbuat onar. Tim Presisi bergegas menuju lokasi yang dilaporkan warga mengenai adanya sekumpulan anak muda yang sedang nongkrong. Warga resah lantaran tingkah para pemuda itu membuat gaduh. Setiba di jalan Baladewa, Durensawit, Jakarta Timur, didapati sejumlah remaja yang nongkrong di jalan di tengah pemukiman. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri yang membuat polisi curiga. Saat diperiksa, ditemukan bekas tempat yang beraroma alkohol. Selain itu, juga didapati minuman keras dalam kantong plastik. Untuk mencegah agar tidak dikonsumsi, minuman keras itu pun dibuang oleh seorang pemuda. Tak berselang lama, sejumlah remaja pria dan wanita melintas di tempat tersebut. Mereka pun tak luput diperiksa karena tak lazim warga berkeliaran pada waktu dini hari. Tim Presisi Polres Jakarta Timur menemukan segerombolan anak muda yang asik sedang meminumkan keras. Pak Polisi, biasanya kalau menemukan kasus seperti ini, tindakan apa sih Pak Polisi? Kita dapat informasi laporan dari warga di Jalan Baladewa. Jalan Baladewa ini kan tempat pemukiman warga. Warga yang melapor ini merasa terganggu dengan tongkrongan anak-anak muda yang nongkrong di sepanjang Jalan Baladewa. Dan ditemukan yang kita pesa ini membawa minuman keras. Setelah mendata dan membuarkan anak muda yang nongkrong, tim Presisi melanjutkan patroli. Masih di kawasan Durensawit, dua pemuda yang berkendara motor dikejar. Keduanya kabur saat berpembasan dengan tim Presisi. Kedua pemuda itu dapat dihentikan saat berada di dalam sebuah gang. Mereka berdalih, takut ditilang karena tidak mengenakan helm saat berkendara sepulang bekerja. Saat digeledah, ditemukan bungkusan plastik berisi minuman keras. Kena disempat menyangkal, namun akhirnya diakui minuman di bawah mereka. Petugas meminta minuman keras itu dibuang karena mengonsumsi alkohol selain berdampak buruk bagi kesehatan, juga dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum. Dan dari suara pandiasa, Herman Persetia melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!